Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita lihat dari segimana itu mitos atau fakta, yang paling penting kita pastikan dulu bahwa apa yang kita dengar itu benar. Secara medis gimana gitu ya? Jangan langsung percaya saja. Nah, itu dia. Makanya kita mau main sama-sama nih ya dengan penontonan dari studio. Kita akan memain mitos atau fakta. Vaksin MMR dinyatakan bisa menyebabkan autisme. Mitos atau fakta? Tadi ibu jawabnya mitos ya ibu ya? Iya. Kenapa ibu? Coba jelaskan. Karena menurut saya kalau namanya vaksin pasti bikin sehat, bukan bikin jadi sakit. Sudah teruji ya maksud ibu ya? Sudah teruji ya, betul. Oke, terima kasih. Sudah teruji katanya. Mitos! Benar ya dok ya, tadi yang ibu tadi bilang ya, sudah ada kepentingan untuk kebaikan medisnya. Opini ini terjadi pada sekitar tahun 90-an. Karena ada sebuah penelitian oleh dokter bedah di Inggris bahwa pada pasien-pasien yang mempunyai infeksi di perut dan pernah diberikan MMR, itu terjadi autis. Tapi penelitian itu terjadi sekitar kurang lebih tahun 90-an dan sampelnya hanya 12 pasien dok. 12 pasien ya? Cuma 12 pasien dan tanpa kontrol. Tapi berita sudah meluas kemana-mana nih berita ini? Iya, karena itu dimasukkan ke dalam jurnal dan tersebar ke seluruh dunia. Tapi memang di dalam MMR itu kan ada merkurinya ya? Betul, memang katanya untuk jad pengawet tapi merkurinya itu tidak aktif. Dan itu bisa keluar melalui fesis segera setelah kita berikan. Nah, jadi tidak mempengaruhi kerusakan organ apapun di dalam tubuh ya? Tidak mempengaruhi. Ini sudah dibuktikan dengan beribu-ribu penelitian dari WHO, CDC, dan bahkan di Jepang itu pada saat dihentikan, angka autis malah meningkat. Padahal MMR sudah tidak diberikan. Sejak itu diberikan kembali MMR injeksinya. Oke, kalau endita sendiri waktu itu anaknya sempat divaksin gak nih? Sempat, akhirnya sempat divaksin dan saya yakin kalau misalnya memang sudah teruji ya sudah lah gitu. Pasti ada manfaatnya kan? Nah, itu dia. Padahal ujinya juga belum tentu valid tuh ya. Betul. Nah, itu dia. Dan perlu diingat, saya tandaskan ya, kegunaan untuk vaksin MMR itu. Mungkin singkatan apa dulu ya, MMR. Vaksin itu, vaksin MMR itu terdiri dari tiga. Yaitu M-nya itu MAMS, MISELS, dan Rubella. Jadi kalau misalnya anak saudara-saudara sekalian terkena MISELS, komplikasinya apa? Bisa menyebabkan radang paru-paru, infeksi telinga, bahkan yang dapat lebih parah yaitu encefalitis, radang otak. Kedua, untuk parotitis atau gondongan yang kita sebut ya, MAMS, itu efek ke laki-laki dapat menyebabkan fertilitas karena infeksi terhadap peradangan di testis. Dan yang terakhir, untuk Rubella, yang tersebut campak Jerman, itu pengaruhnya pada ibu-ibu yang lagi hamil muda, akan terjadi kelainan kongenital. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya berkaitan dengan proses persalinan. Nah, ketika proses persalinan dilakukan vakum, apakah betul vakum itu bisa menyebabkan kepala menjadi lonjong dan anak menjadi kurang pintar? Mitas atau fakta? Oh, banyak yang fakta. Ibu, kenapa memilih mitos jawabannya? Karena memang sudah teruji dari dokternya kalau itu sudah diadakan cara melahirkan dengan vakum. Oh, gitu. Karena sudah teruji juga dengan cara melahirkan dengan vakum itu sudah teruji amal. Jangan-jangan ibunya pernah ngelahirin pakai tentu vakum ya? Tidak, saya normal. Oh, kelahiran normal. Airan normal menggunakan vakum juga kan biasanya dilakukan ya. Apakah jawabannya mitos atau fakta? Mitos! Lagi-lagi mitos. Bisa dijelaskan ya dokter Hermawan? Vakum itu kita memberikan tekanan negatif kepada kepala bayi pada saat persalinan, pada saat ibu mengejan. Jadi, betul memang terdapat lonjong. Tetapi bukan lonjong seumur hidup dia akan palanya lonjong. Itu enggak. Dalam beberapa hal akan sembuh sendiri. Atau kita sebut bukan lonjong lah. Ada tonjolan. Kalau lonjong kan kayaknya terus menerus. Memanjang. Tapi ada tonjolan. Itu akibat apa? Karena ada cairan di bawah kulit. Akibat tekanan negatif. Tetapi cairan itu tidak masuk ke dalam otak. Dia berada di atas tengkorak atau di bawah jaringan kulit kepala. Jadi, dalam beberapa hari akan hilang sendiri. Dan apakah itu dapat menyebabkan bodoh? Itu tidak sama sekali. Karena kenapa cairan itu tidak ada di dalam otak yang saya jelaskan tadi. Dan untuk seseorang atau anak itu pintar atau bodoh, itu banyak tahap-tahapnya ya. Yang paling penting itu harus ada namanya stimulasi. Yang pertama. Terus harus diperhatikan juga nutrisi. Dan harus tergantung dari genetik, penyakit, maupun faktor lingkungan. Itu yang mempengaruhi seorang anak itu menjadi pintar atau bodoh. Jadi, enggak ada kaitannya ya dengan proses vakum. Justru membantu proses persalinan ya. Betul. Baik. Untuk pernyataan ketiga. Bayi yang baru lahir, bolehkah dipijat? Oke, minta satu fakta. Fakta. Fakta, fakta. Yang mana nih, Nita? Nah, aku mau nanya nih sama mahasiswi ini. Coba. Diterima micnya. Kenapa jawabnya fakta? Takut sakit bayinya gitu. Seharusnya? Udah? Menghindari sakit, dipijat katanya. Oke. Bayi yang baru lahir, boleh dipijat. Minta satu fakta, jawabannya adalah? Fakta! Benar, ternyata jawabannya. Gimana tuh, dokter Hermawan? Memang boleh ya, bayi baru lahir itu sudah dipijat ya? Silahkan, bisa kita lakukan dengan pemijatan. Dan sebenarnya pijat dari kesehatan itu adalah pijat untuk memberikan stimulasi. Bukan untuk mengurut seperti urut tradisional. Jadi kita memberikan apa, stimulasi gerak, stimulasi raba, bahkan visual maupun auditorik. Visual apa? Kita tatap mata anak tersebut. Kalau auditorik bagaimana? Mendengarkan musik. Bahkan kita komunikasi dengan bayi tersebut. Itu yang disebut dengan pijat kesehatan. Kita lihat respon bayi tersebut. Kalau misalnya tidak nyaman, menangis, kita stop. Tapi kalau urut tradisional, mereka anggap bahwa ada suatu penyakit. Misalnya, ya ada khususnya salah posisi. Atau ya orang bilang katanya ada hernia atau turun burau gitu. Harus diurut. Jadi tukang urut itu tidak memperhatikan respon dari bayi tersebut. Mau nangis, mau apa, dipijat aja. Itu yang gak boleh. Oke, berarti gak boleh asal urut aja ya. Harus tahu urutnya seperti apa, pijatnya seperti apa, mekanisme seperti apa. Kalau Indita sendiri gimana nih? Silahkan Indita, bergabung lagi dong sama kita. Iya, kalau Indita pernah gak pijat bayinya di rumah? Kalau biasanya sih aku emang dikerjain sendiri, gak ke baby spa gitu. Jadi rutin pijat bayi aku zaman dulu waktu masih kecil ya. Kalau sekarang sih dia udah umur 3 tahun. Sama pun aku ada pijat baby dan mami gitu. Oke, itu malah enak tuh mendekatkan ikatan batin antara ibu dan anak. Oh gitu, ini yang mendekatkan bandingnya. Terima kasih banyak dokter Hermawan. Terima kasih ya dok. Terima kasih ya. Baik pemirsa, selain ini masih ada informasi seputar buah yang super nih untuk mengatasi sembelit. Apasajakah itu? Sesaat lagi tetap di Dr. Oz. Indonesia! Buah-buahan super untuk cegah anak sembelit. Memang kebiasaan mengkonsumsi serat ini. Kita upayakan dimulai sejak anak kita berusia 6 bulan ke atas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.